Intro Seorang pria diamankan polisi, diduga teroris Remblong kontainer seruduk 5 mobil dan 2 motor Kepil Kaltim temukan ribuan surat suara cacat Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 sorotan tadi, informasi seputar BNNP amankan 8 orang pelaku pengedar narkotika Dan berita kriminal di beberapa daerah akan kami sedihkan dalam Kompas Kaltim Saya Irma Ligiko, inilah Kompas Kaltim selengkapnya di Kompas TV Independent Terpercaya Seorang pria diamankan aparat kepolisian di halaman Mapolresta Samarinda, Kalimantan Timur Pria yang diketahui merupakan warga Samarinda Utara ini diamankan saat mendatangi dan berteriak Dengan bahasa Arab di tengah-tengah jajaran polisi yang sedang melaksanakan upacara Sabtu siang, jajaran polisi Polresta Samarinda, Kalimantan Timur Dibuat geger oleh seorang pria yang mendadak berlari ke tengah-tengah polisi Yang sedang melaksanakan upacara di lapangan halaman Mapolresta, Kalimantan Timur Dengan membawa taseran sel, pria yang diketahui berinisial AK ini Lantas berteriak dengan menggunakan bahasa Arab Diduga teroris, pria ini kemudian dilumpuhkan oleh puluhan personil polisi Yang berada di halaman lapangan upacara Saat ini pria tersebut telah ditahan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Vendra Rivianto mengatakan Dari hasil penyelidikan pihaknya, pria yang bekerja sebagai pemasang gorden ini Diketahui memiliki masalah dalam pekerjaannya Kedatangannya ke Mapolresta untuk melaporkan permasalahan tersebut Namun bukannya melapor ke SPKT, pria ini langsung meloncat pagar dan mendatangi polisi yang sedang upacara Saat dilumpuhkan, polisi mengamankan tas milik AK dengan memanggil tim Gegana Hasil dari pemeriksaan tersebut di dalam tas ditemukan berupa laptop, handphone, dan alat kerja Dipastikan tidak ada barang yang mencurigakan Masuk dari pintu yang tadi habis sedang korve kita pembersihan mako Terus dia masuk lewat pintu itu dan sempat menanyakan kepada si pekerja yang itu Karena perilakunya itu tidak wajar, ternyata saya dalam itu juga Dan dari saksi kedua orang tuanya dan yang manajer salah satu motel Dia memiliki perilaku yang gangguan mental Sementara itu hingga kini pria tersebut tengah ditahan dimintai keterangan Terkait perbuatannya yang sempat menggembarkan kepolisian Pasca kejadian ini keamanan di Papolresta Samarinda diperketat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Berhasil mengamankan pelaku peredaran narkotika Khususnya di wilayah kota Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara Sebanyak delapan orang pelaku tindak pidana narkotika Berhasil diamankan BNNP Kaltim Dari delapan orang yang diamankan dua di antaranya Diamankan di Berau, Kalimantan Timur Dan satu tersangka lainnya diamankan di Bulungan, Kalimantan Utara Dua tersangka yang berinisial RY dan RM di Jalan Mangga Tanjung Redep Dengan barang bukti 58,2 gram sabu Pengungkapan pertama berlangsung pada Kamis BNN mengamankan AN di Jalan Raja Wali dalam Tiga Kelurahan Pinang dalam Kota Samarinda Dengan sejumlah barang bukti 5 paket narkotika jenis sabu Dengan berat keseluruhan 2,32 gram Selanjutnya pada pengungkapan kedua Kembali dilakukan pada Jumat BNN mengamankan seorang laki-laki berinisial KF Dan seorang perempuan berinisial NT Yang merupakan pasangan suami istri yang tertangkap tangan Sedang membawa narkotika Di dalam kemasan teh kotak di Jalan Alaya Hijau Kompleks Ruko Alaya Samarinda Dengan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan Satu paket narkotika jenis sabu Seberat 51,28 gram Kemudian juga BNN melanjutkan pengungkapan ketiga pada minggu Dilakukan penangkapan di daerah pintu masuk pantai pemedas Kelurahan Senipah kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan mengamankan seorang laki-laki berinisial AR Yang membawa sabu seberat 3,23 gram Informasinya adalah datap dari Provinsi Kalimantan Utara Dari kota yang berbeda Dan untuk inisialnya H Masih kita lakukan pengembangan Karena memang setahu kami H ini sudah pernah beberapa kali Dilakukan proses peningkapan hukum juga Seluruh tersangka dikenakan dengan pasal 114 dan pasal 112 Serta pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara Hingga dengan seumur hidup atau hukuman mati Arditya Abdulaziz, Jasmin Jafar Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Seorang pencuri sepeda motor Berhasil ditangkap pihak kepolisian Risor Banjar Selain menangkap tersangka dan barang bukti Polisi juga mengamankan seorang tersangka Penada hasil curian sepeda motor GKA, warga jalan irigasi Martapura Yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor Beserta penadahnya yakni AK Berhasil ditangkap Satuan Reskim Polres Banjar Tersangka GKA yang diduga pemain baru ini Menjalankan aksinya dengan modus Mencari motor yang biasanya terparkir Disertai kunci yang masih terpasang Setelah berhasil mengambil salah satu motor Di kawasan Indra Sari, Martapura Tersangka GKA kemudian mempreteli motor tersebut Dan menyimpan di tempat AK sebagai jaminan Untuk meminjam uang Selain menangkap kedua tersangka Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti Berupa satu unit sepeda motor jenis bebek Yang sudah dipreteli AK akan dijerat pasal 480 KUHP Terkait penadah barang curian Dengan ancaman hukuman maksimal Empat tahun penjara Untuk tersangka GKA sendiri Akan dikenakan pasal 362 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Dedy Junaidi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Remblom, kontainer, suruduk, 5 mobil, dan 2 motor Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini Junaidi, Kompas TV Banjarmasin Junaid 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 Junaidjana Junaid 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 Junaid